Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel ini kita akan belajar mengenai tombol-tombol yang ada di mesin riso rc231a yang pertama ada tombol satu warna hijau kemudian riset warna kuning dan stop warna merah kemudian disusul oleh tombol auto-proses yang bisa digunakan untuk komputer dan juga bisa digunakan untuk mesin pembuatan itu sendiri kemudian diatasnya ada tombol master making yang digunakan untuk pembuatan awal master kemudian setelah master making ada tombol angka yang digunakan untuk menduplikasikan berapa banyak file yang akan digandakan kunat atau tombol print position yang digunakan untuk maju mundurnya kemudian ada layar panel yang digunakan untuk mengetahui kerusakan dan jam pada mesin riso rc231a kemudian dibawahnya ada tombol speed yang digunakan untuk mengatur kecepatan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5 kemudian disini ada tombol scanning yaitu mulai dari angka 1 sama dengan angka 5 kemudian dibawahnya ada tulisan line dan foto apabila file berbentuk tulisan maka kita bisa menggunakan line saja tapi apabila ada fotonya kita bisa menggunakan line foto dan kita bisa mengatur tingkat kecerahan dari file tersebut setelah itu di samping ada laci untuk menampung kertas dan disini ada pengaturan untuk penariknya kemudian di atas untuk mengatur ketebalan belak lajur kiri kertas biasa lajur kanan kertas tebal atau kertas buffalo kemudian disini ada tombol untuk menaik dan menurunkan laci tersebut kemudian di atasnya ada tempat tembangan master kemudian di dalamnya ada master riso itu sendiri kemudian disini ada master riso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati